Masih di lintas ayu semalam pemirsa, jelang laga penyisihan grup A, Piala AFF 2022 melawan Thailand, Kamis Petang. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Keluara Bung Karno, Jakarta. PSSI optimis Indonesia dapat memenangkan laga kontra Thailand dengan kondisi fisik pemain yang prima. Jelang laga penyisihan fase grup A antara Indonesia dan Thailand, Kamis Petang. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan di Stadion Keluara Bung Karno, Jakarta, Rabu Sore. Dengan kondisi para pemain yang prima, Timnas Indonesia diprediksi mampu meladani penelawanan pasukan Gajah Putih. Penggauh Timnas Indonesia juga telah mempersiapkan mental untuk melalui kemenangan atas Thailand. Kita optimis Sintayong, Witan dan teman-temannya bisa mengatasi Thailand karena kita juga sudah melihat skillnya mereka. Kita juga tahu bahwa Sintayong juga insya Allah juga akan mampu mengatasi ini. Ya, pelatih tinggaskan kita harus bekerja keras apalagi ini lawan kita kan, lawan terberang kita di Thailand ini. Kita harus bekerja maksimal untuk kita pertandingan. Sebanyak 50 ribu tiket hampir ludes terjual secara online pada pertandingan Indonesia dan Thailand nanti. Sementara pengamanan dilakukan dengan mengarahkan 2 ribu personel gabungan di sisi luar dan 500 petugas pengamanan di dalam Stadion GBK. Di Jakarta, Kevin Bakan, Ainews melaporkan.